Masih dengan unjuk rasa nih lor Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan masyarakat puding Ini beda nih Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarujambi Di depan pengadilan Negeri Jambi Masyarakat meminta kejelasan terkait lahan PT RKK Tak kunjung di eksekusi Ini terkait dengan eksekusi lahan PT RKK kemarin nih Bagaimana pantauan ya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Senin 12 September 2022 Bertempat di pengadilan Negeri Jambi Puluhan masyarakat puding kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarujambi Melakukan aksi unjuk rasa Terkait lahan PT RKK yang tak kunjung di eksekusi Iin Habibi, masyarakat puding Mengatakan kedatangan masyarakat puding ke pengadilan Negeri Jambi Dalam meminta kejelasan terkait lahan PT RKK Yang tak kunjung di eksekusi Hadir disini Minta kejelasan dari PNJambi Kapan kiri barang di eksekusi Jangan dimain-main dilakukan Masyarakat tidak bodo sebuah Karena kejadian di lapang, Pak Kehapusahan itu mengadu bomba masyarakat Kemudian Semua sarana dan perasaan pemadam kebakaran Yang ada di kecerdasan itu tidak ada yang dibangkan kecerdasan Kita tak mau ini terulang lagi di tahun 2023 Ketika ada peristiwa El Nino Yang diprediksi oleh PMKG Akan menjadi kemarau panjang Akan menjadi lagi kebakaran kembali Di sisi lain, Yandri Roni, Humas Pengadilan Negeri Jambi Menjelaskan perkara tersebut antara Kementerian Lingkungan Hidup Dengan PT RKK Hal ini akan ditindaklanjuti Dan akan kembali menyurati pengadilan negeri Sengerti Kita lanjut ke depan mengenai hal ini Tadi Pak Panitra sudah sampaikan kepada masyarakat Bahwa kita akan kembali bersurat ke PN Sengerti Selaku wilayah hukumnya Muara Jabi Yaitu masuk wilayah pengadilan negeri Sengerti Dan pelaksanaan solusinya adalah Bahwa tadi ada juga dari masyarakat Minta supaya Karena PN Jabi kedudukan yang lebih tinggi Maka itu tadi kami beri pengertian Sebabannya Tidak Sejajar kita setingkat PN Jabi Cuma sebenarnya PN Jabi di Ibu Bota Provinsi Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup RI Sudah mendata aset dari PT Riki Kurniawan Kertapersa Untuk diajukan sita eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Yang menyatakan PT RKK bersalah atas kasus kebakaran lahan 2015 lalu PT RKK kalah atas gugatannya di tingkat kasasi Putusan kasasi dijatuhkan pada 8 Oktober 2018 lalu Namun hingga saat ini PT RKK belum membayarkan tirugi Kerugian material dan biaya pemulihan ekologis Senilai Rp191.804.261.700 Seperti tertuang dalam putusan hakim pengadilan tinggi Jabi di tingkat banding Iqbal Jek TV Melaporkan